Membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua, di Ibu Kota, Provinsi Papua, di Kota Ceipura. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya, Ondo Afi Abisai Rolo, berkenan dengan pesan almarhum Presiden Republik Indonesia yang pertama, jangan bilang apa yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada negara. Maka saya, Ondo Afi, diperbatasan, menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden Republik Indonesia. Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua dirubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua. Dan kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan Istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua. Sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua. Hal yang terakhir itu saya berharap mendapat jawaban langsung dari Bapak Presiden pada hari ini, sehingga berkaitan dengan lulusan administrasi, pribadi saya kembali untuk mengurus tanah itu, supaya siap untuk dipanggil. Demikian sambutan singkat kami atas nama para tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir hari ini. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengenai Istana Presiden, ini yang di sana itu yang sulitkan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan, benar. 10 hektare gratis, gratis. 10 hektare, benar. Sudah ada? Oh, punya Pak? Pak Pisapolo? Tapi kalau tadi sampaikan hari ini, Depakto sudah diserahkan. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak beru. Nanti saya sudah ngomong, ya duitnya tidak ada. Jadi mulai tahun depan istananya akan dibangun.